Nah, yang kedua posisinya benar-benar jangan menyusun begini, anaknya kasihan, kejauhan, jadi menghadap ke bayi, yang kedua posisi ibu menghadap sepenuhnya ke bayi. Yang ketiga, paha bagian bawah harus lebih masuk ke dalam ketimbang paha bagian atas. Tuh, jadi begini. Nah, bukan, bukan, gimana ya salah? Nah, tuh, karena ini pengaruhnya ke posisi badan bayi. Kalau posisinya yang tadi mbak, nah posisi yang tadi bayinya cenderung naik ke atas, cenderung lebih tinggi. Yang terjadi, gini, pas nyusul hidungnya rusak. Dalamnya jadi susah, karena kan dia begini. Jadi pastiin puting ibu sejajar sama hidung bayi. Tujuannya, biar pas nyusul dia? Pas. Ini? Iya. Hidungnya kebuka, nah jalan nafasnya sama nelungnya lebih? Banyak. Makanya pahanya harus lebih? Masuk ke dalam. Nah, jadi bayinya bisa lebih? Nah, lebih masuk. Gitu. Yang berikutnya, bayinya digeser pakai lengan yang di bawah. Gini dulu mbak. Nah, perhatiin. Nah, tuh, jadi tangan ini. Nah ini. Tahannya gini ya, bukan gini. Bayinya tidurnya di kasur, bukan di lengan kita. Bayinya tidurnya di kasur, bukan di lengan. Nah, jadi tangannya harus benar-benar. Harus benar-benar begini. Nah. Gitu. Bunda. Kenapa bu? Enggak. Gak usah pakai bantau. Biar gak ketinggian. Kalau terlalu tinggi, payudaranya jadi turun ke bawah bu. Itu mungkin jadi nyungsek bayinya. Jadi biarkan payudaranya lebih tinggi. Gitu. Dari mulut bayi. Jadi biar bisa dongak. Ya. Yang ini, pegang payudara. Nah, perhatiin. Kalau misalnya gak bisa ngeker. Gak bisa ngeker nih. Karena ibu kepalanya kurang tinggi. Tambahin bantau. Nah, biar bisa ngeker mulut bayi sama payudara ibu. Tambahin bantau. Ya. Kalau udah. Nah, baru deh. Kasihin bantal guling bayi di sini. Nih, misalnya bantal guling bayi mana? Ini ceritanya bantal guling bayi ya? Taruh di sini. Biar tangannya bisa belanja online. Enggak deh. Belanja online seneng tuh pak. Biar tangannya bisa hands free. Tipsnya. Nah, taruh bantalnya maksimal di bahu. Jangan sampai ke atas. Jangan sampai kepala. Karena bayi itu luar biasa cerdas. Kalau hidung yang ketutupan, dia akan refleks undun. Kebayang gak kalau ada bantal di belakangnya? Dia gak bisa begini. Jadi bantalnya di maksimal bahu. Tuh. Udah deh. Nyusuin. Nah, kalau udah kenyak ya udah. Dia tinggal di sendawain ya begitu aja sambut tiduran. Jadi gak usah dibangun ya. Ya. Suka muncul pertanyaan. Mbak, kalau ketiba gimana? Kalau saya percaya, ibu menyusui itu instingnya muncul. Pasti tidurnya senyinyak-nyinyaknya dia pasti siaga satu. Gak mungkin sampai keblok-kebloknya ya pak. Kalau misalnya mbak, iya sih aku tahu insting itu muncul. Tapi kalau misalnya belum pedi.